Hai Halo, Salam Sejahtera Malaysia, Selamat Petang Tuan-Tuan dan Puan-Puan Ada satu isu hangat petang ini, berita tergempar untuk B40 Hari ini ada satu info yang sangat-sangat menarik untuk B40 Tahu, dimana info ini saya dapat daripada kawan saya Sebelum itu, penerima bantuan keluarga Malaysia, fasa ketiga Kita tahu dibayar pada hujung bulan Nah, setakat ini jangkaan yang tepat, yang ramai percaya adalah pada hujung bulan Menekala, bantuan JKM pula dibayar setiap bulan Tetapi tarik pengkreditannya dikatakan awal bulan Tetapi ada juga yang terima pertengahan bulan, ada yang terima penghujung bulan Ada satu info hari ini untuk Anda semua Tapi sebelum itu, ada satu pertanyaan daripada subscriber channel ini Berkenaan dengan KWSP Mereka nak keluarkan buit KWSP Sebab admin ada buat satu kajian Adakah Anda setuju jika pengeluaran KWSP RM5000 diluluskan? Dan, ramai setuju Dia tanya, bila lah nak keluar KWSP? Jadi admin jawab sini Untuk pengeluaran KWSP memang belum ada pengumuman setakat ini Setakat hari ini, pengumuman pengeluaran khas KWSP terakhir Ataupun KWSP 2.0 Sebab yang kita tahu pengeluaran terakhir adalah 10K single payment yang lalu Tapi kita masih berharap ada pengeluaran pada bulan ini Supaya yang ada duit dalam ekon boleh buat pengeluaran Dan dapat cover sedikit sebanyak untuk belanja rumah Mana tahu mau start bisnis kah? Tapi kita tetap berharap ada pengeluaran Kepada mereka yang layak Kepada mereka yang benar-benar layak dan benar-benar memerlukan Jadi, tontonan-tontonan, ada satu info khas untuk golongan B40 pada petang ini Dimana terdapat satu rakan saya Di jumpa saya, bro Kau tahu kan pasal package bantuan ini, info bantuan di Malaysia Saya jawab lah, ya bro, kenapa? Tapi kalau saya dapat jawab, saya jawab lah Kalau ada yang saya tidak tahu, saya minta maaf saja Mungkin itu saya terlepas pandang Saya cuma sampaikan dengan kamu yang saya tahu saja Saya cakap dengan dia Dia jumpas ya Bro, ada duit masuk dalam ekon saya Dia ini kerja biasa saja Dia kerja biasa saja Gaji Rp1.500 saja Jadi, dia ini tergolong dalam golongan B40 So, dia ini B40 penerima BKM Dan dia bujang Jadi, dia akan terima BKM fase ketiga Rp150 Tetapi, dia telah terima pengkreditan Pada beberapa hari yang lepas Nah, dia jumpa lah saya Kami jumpa Bro, ada duit masuk dalam ekon bank saya Saya katalah, berapa? Rp50 Eh, saya terkejut lah Rp50 Adakah bantuan RM50? So, saya pikir punya pikir Yang saya tahu BKM fase ketiga bujang Bantuannya jumlahnya adalah RM150 Dan dia kata dengan saya Jumlah bantuan yang diterima adalah RM50 Saya balas lah dia Saya kata Bro, saya rasa bukan bantuan itu Sebab bantuan BKM fase ketiga bujang Adalah RM150 50 itu tidak tahu dari mana Sebab kan periksa Dia periksa di online banking dia pun Tidak dapat pasti Tidak dapat kenal pasti dari mana Last-last, saya pikir punya pikir Oh, rupanya Mungkin Saya kata dengan dia Mungkin Orang salah transfer nih Itu dia pun berpikir Ah, mungkin juga lah Tadi dia tanya saya Saya boleh guna ke itu, dia? Saya bagi dia nasihat Jangan guna dulu Simpan dulu Simpan saja Mana tahu nanti kalau Ada orang salah transfer Nanti bank akan call lah Kalau dia buat laporan di bank Dia suruh kembalikan RM50 itu Begitu Jadi rupanya bukan duit bantuan Saya rasa bukan duit bantuan Sebab tiada duit bantuan RM50 Untuk BKM fase ketiga Jadi itu adalah perkongsian petang ini Untuk keluarga Malaysia Jadi Semoga anda semua Jangan kena prank Macam bro saya tadi itu Sebab kita tahu BKM fase ketiga Tarik rasmi Ataupun jangkaan yang tepat Pada ketika ini adalah Pada hujung bulan Selepas gaji Dari itu sejak perkongsian petang ini Semoga anda tetap bersabar Menantikan pengkreditan BKM Halo Salam sejahtera Malaysia Selamat petang Tuan-tuan dan puan-puan Ada satu isu hangat petang ini Berita tergempar Untuk B40 Hari ini ada satu info Yang sangat-sangat menarik Untuk B40 Tahu Dimana info ini Saya dapat daripada kawan saya Sebelum itu Penerima bantuan Keluarga Malaysia Fasa ketiga Kita tahu Dibayar pada hujung bulan Setakat ini Jangkaan yang Tepat Yang ramai Percaya adalah pada hujung bulan Menakala Bantuan JKM pula Dibayar setiap Setiap bulan Tetapi Tarik pengkreditannya Dikatakan awal bulan Tetapi Ada juga yang terima Pertengahan bulan Ada yang terima penghujung bulan Ada satu info hari ini Untuk anda semua Tapi sebelum itu Ada satu pertanyaan Daripada Subscriber channel ini Berkenaan dengan KWSP Mereka nak keluarkan Bit KWSP Sebab admin Ada buat satu kajian Adakah anda setuju Jika pengeluaran KWSP RM5000 Diluluskan Dan Ramai setuju Dia tanya Bila Lanak keluar KWSP Jadi admin jawab sini Untuk pengeluaran KWSP Memang belum ada Pengumuman setakat ini Setakat hari ini Pengumuman Pengeluaran Khas KWSP Terakhir Ataupun KWSP 2.0 Sebab yang kita tahu Pengeluaran terakhir adalah 10K single payment yang lalu Tapi kita masih berharap Ada pengeluaran pada Bulan ini Supaya Yang ada duit dalam account Boleh buat pengeluaran Dan dapat cover sedikit sebanyak Untuk belanja rumah Mana tahu mau start bisnes kah Tapi kita tetap berharap Ada pengeluaran Kepada mereka yang layak Kepada mereka yang benar-benar layak Dan benar-benar memerlukan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Ada satu info khas Untuk golongan B40 Pada petang ini Dimana Terdapat satu Rakan saya Dia jumpa saya Bro Kau tahu kan pasal Package bantuan ini Info bantuan di Malaysia Saya jawab lah Ya bro Kenapa Tapi Kalau saya dapat jawab Saya jawab lah Kalau ada yang saya tidak tahu Saya minta maaf saja Mungkin itu Saya terlepas pandang Saya cuma Sampaikan Dengan kamu Yang saya tahu saja Saya cakap dengan dia Dia Whatsapp lah Eh dia jumpas ya Bro Ada duit masuk Dalam account saya Denny kerja Biasa saja Dia kerja biasa saja Gaji Rp1.500 saja Jadi Denny tergolong Dalam golongan B40 So Denny B40 Penerima BKM Dan Dia bujang Jadi dia akan terima BKM Fasa ketiga Rp150 Tetapi Dia telah terima pengkreditan Pada Beberapa hari yang lepas Nah dia jumpa lah saya Kami jumpa Bro Ada duit masuk Dalam Account bank saya Hah Saya katalah Berapa Rp50 Eh Saya terkejut lah Rp50 Adakah bantuan RM50 So Saya fikir Punya fikir Yang saya tahu BKM Fasa ketiga bujang Bantuannya Jumlahnya adalah RM150 Dan dia Kata dengan saya Jumlah bantuan yang diterima Adalah RM50 Saya balas lah dia Saya kata Bro Saya rasa bukan bantuan itu Sebab bantuan BKM Fasa tiga bujang Adalah RM150 50 itu Tidak tahu dari mana Sebabkan Periksa Depreksa di online banking Dia pun Tidak dapat Pasti Tidak dapat Kenal pasti Dari mana Last-last Saya pikir Punya pikir Oh rupanya Mungkin Saya kata dengan dia Mungkin Orang salah transfer nih Itu dia pun berfikir Ah mungkin juga lah Tadi dia tanya saya Saya boleh guna ke itu Saya bagi dia nasihat Jangan guna dulu Simpan dulu Simpan saja Mana tahu Nanti kalau Ada orang salah transfer Nanti bank akan call lah Kalau dia buat laporan di bank Dia suruh kembalikan RM50 itu Begitu Jadi rupanya Bukan duit bantuan Saya rasa bukan duit bantuan Sebab Tiada duit bantuan RM50 Untuk BKM Fasa ketiga Jadi itu adalah perkongsian petang ini Untuk keluarga Malaysia Jadi Semoga anda semua Jangan kena prank Macam bro saya tadi itu Sebab kita tahu BKM Fasa ketiga Tarik rasmi Ataupun jangkaan yang tepat Pada ketika ini Adalah pada hujung bulan Selepas gaji Jadi itu sejak perkongsian petang ini Semoga anda tetap bersabar Menantikan Pengkreditan BKM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!